Program Sosialisasi Misi Amal Seci melalui Calengan Cinta Kasih menyeratkan makna bahwa kebajikan besar adalah akumulasi dari kebaikan kecil. Dari setiap kepingan koin cinta kasih diharapkan dapat menjadi berkah bagi yang memberi maupun yang menerima. Kebaikan besar merupakan akumulasi dari kebaikan kecil. Ya, seperti inilah makna yang tersirat dalam semangat celengan bambu yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Sici Indonesia dalam menggalang hati banyak orang untuk bersumbangsi. Sejarah perjalanan celengan bambu bermula dari keprihatinan Master Cengen terhadap seorang ibu yang mengalami keguguran akibat tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan layanan kesehatan. Melihat kejadian pilu ini, Master tergerak hati mengajak 30 ibu-ibu rumah tangga untuk mengisikan 50 sen enti dari uang belanjanya demi mendukung misi kesehatan pada waktu itu. Hingga pada akhirnya, celengan bambu juga menjadi tonggak sejarah berdirinya seci di Taiwan. Celengan bambu ini diinspirasi oleh Master Cengen sendiri, di mana pada saat itu Master Cengen mendirikan ceci dari semangat ibu-ibu rumah tangga yang memang tidak punya income. Lalu Master memberikan celengan bambu itu kepada ibu-ibu rumah tangga dan mengajak ibu-ibu rumah tangga ini untuk menyisikan uang belanjanya sekitar 50 sen enti Taiwan setiap hari. Nah, dari situlah semangat celengan bambu ini tersebar luas hingga ke Indonesia. Dan di Indonesia juga digalakan semangat celengan bambu untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dengan prinsipnya tanpa membebani kehidupan sehari-hari. Kisah celengan bambu yang berawal di Taiwan kini telah menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Setiap dana yang terkumpul akan didonasikan kembali untuk menolong sesama yang membutuhkan, baik melalui bantuan amal, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan bencana alam. Di seci sendiri sebenarnya kita punya beberapa pos dana, mulai dari pos dana pembangunan, dana operasional, hingga dana amal. Nah, dana amal inilah dana yang didapatkan dari masyarakat yang ingin berdonasi kepada ceci. Salah satunya melalui program celengan bambu. Jadi, setiap dana yang terkumpul dari program celengan bambu akan langsung masuk kepada pos dana amal ceci. Nah, dana amal ini kita gunakan untuk apa? Mulai dari memberikan bantuan kepada orang, memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, bakti sosial, dan juga berbagai macam bantuan, khususnya juga bantuan bencana alam di daerah-daerah terkenal. Di Indonesia, semangat celengan bambu telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Seci menyosialisasikan celengan bambu ini melalui program misi amal yang dilakukan dengan cara mengajak berbagai perusahaan, sekolah, hingga pusat perbelanjaan untuk bersama menggalang hati dengan menyisikan sebagian dana kecil melalui celengan bambu. Dana kecil yang dikumpulkan dari setiap orang akan menjadi besar karena banyaknya hati yang turut bersumbansi. Semakin banyak hati, maka semakin besar pula cinta kasih yang bergulir untuk membantu sesama. Slogan dana kecil amal besar menyeratkan makna bahwa siapa saja dapat bersumbansi tanpa melihat besarnya dana yang diberikan, melainkan seberapa besar hati dan kepedulian dari banyak orang yang tergerak untuk membantu sesama. Sangat penting ya menolong orang-orang, karena memang yayasan kita adalah yayasan yang membantu menolong orang-orang yang menderita. Jadi sangat penting sekali kita terus menerus membantu mereka. Dan juga sangat penting juga untuk mengajak lebih banyak orang lagi peduli. Karena dengan kekuatan lebih banyak orang, tentunya yang terbantu akan menjadi lebih banyak lagi. Semoga dengan adanya celengan ini di banyak tempat, banyak tenan, ketika mereka melihat celengan ini, mereka terinspirasi untuk ikut membantu. Jadi bukan seberapa besar yang mereka bantu, tetapi ini mau membangkitkan cinta kasih yang ada pada diri setiap orang. Ajakan untuk berbagi melalui dana kecil ini, mendapat respon yang positif dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian dari mereka mengaku, selain dapat bersumbansi dengan berdana setiap harinya, mereka juga dapat melatih diri untuk lebih peduli terhadap sesama. Tetapi saya ikhlas dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya menyumbang. Ya, biar dia senang juga. Biar dia menikmati hasil kita ini, dia bisa. Saya juga bisa menyumbang. Orang itu bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini. Bagus banget ya. Terus berkesan sih sebenarnya. Pada prinsipnya kan kita tuh diajarin untuk ibaratnya nabung mah sudah dari kecil ya. Tapi untuk nabung, untuk bantuin sesama tuh kan gak semua orang ajarin. Ditambah lagi, konsepnya sesi ini kan bagus ya. Artinya kita nabung hari-hari amal, kecil, uang kecil untuk bisa berkontribusi besar. Kan kalau kita nabung sendiri juga, sedikit-sedikit gak jadi apa-apa. Kalau di sini kan ibaratnya dikumpulin dengan orang lain di luar sana, ujung-ujungnya bisa berkontribusi untuk masyarakat yang luas. Antusiasi yang besar dari masyarakat mendatangkan berkah tersendiri bagi relawan seci. Melihat ada begitu banyak orang-orang yang memiliki tujuan mulia. Kita berkumpul sangat gembira ya karena kali ini banyak yang datang. Dengan banyak yang datang, banyak celengan yang datang, kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Kita satukan semua tetesan dari berbagai tempat menjadi satu kesatuan hati untuk menebarkan cinta kasih, menolong orang yang membutuhkan. Dari setiap koin cinta kasih yang terkumpul, seci menyeluruhkannya kembali kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu wujud nyata dari estafet cinta kasih ini adalah penyaluran bantuan bagi penerima bantuan seci berupa biaya hidup, biaya pengobatan, maupun pengadaan kebutuhan pendukung lainnya. Dalam praktik cinta kasihnya, relawan seci bukan hanya menginspirasi mereka yang mampu untuk membantu yang kurang mampu, tetapi juga mengajak mereka yang kurang mampu untuk berbuat kebajikan. Dengan begitu, maka siklus kebaikan dan kebajikan akan terus berkelanjutan. Yanti adalah salah seorang penerima bantuan seci yang merasakan cinta kasih dari dana amal melalui celengan bambu ini. Yanti yang menderita tumor otak pada tahun 2015 lalu, membutuhkan biaya yang besar untuk biaya pengobatan. Beruntung jalinan jodoh mempertemukan keduanya pada tahun 2016, sehingga Yanti bisa mendapat bantuan operasi pengangkatan tumor otak dan biaya obat setiap bulannya pasca operasi. Sejak kondisi ibunya mulai membaik, Frankie, putra pertama Yanti, memutuskan untuk membiayai pengobatan ibunya secara mandiri. Hal ini dibarengi pula dengan tekadnya untuk menjadi donatur seci. Hingga saat ini, Frankie dan keluarga juga rutin mengumpulkan koin melalui celengan bambu. Sebagai rasa siukurnya, melihat kondisi ibunya yang semakin membaik. Karena itu kalau gak salah di tahun 2017 lah. 17-an. Nah kenapa kita bantu? Karena juga kita kan boleh dibantu. Saya percaya kalau kita membantu orang lain, karena kita selamanya gak di atas, gak dibawah, nanti ketika kita dibawah, pasti ntar ada yang bantuin juga. Tidak hanya seorang diri, ia juga turut mengajak sanak saudara dan orang-orang di sekitarnya untuk bersumbangsi melalui celengan cinta kasih ini. Setiap 3 bulan sekali, ia rutin mengunjungi rumah kerabatnya ini untuk mengumpulkan celengan yang sudah terisi penuh. Ia percaya setiap kepingan koin ini dapat menjadi kekuatan yang besar untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sama seperti halnya pada sang ibu yang berhasil menjalani operasi berkat donasi dari seci dan dihimpun dari cinta kasih banyak orang. Kecil apapun, kalau orangnya banyak yang dana kan pasti hasilnya juga gede juga. Makanya kadang ngerawarin saudara buat pakai celengan seci. Jadi ntar kalau udah ada yang penuh atau gak penuh-penuh banget kan ya, oh ini ada yang mau ngasih, yaudah bareng-bareng. Inilah salah satu keberhasilan dari penerima bantuan bisa membantu orang lain. Keluarga ini pun di samping kaki celengan bambu juga rutin menjadi donatur di seci. Semoga menjadi motivasi untuk akan nanku yang lain baik di sejahat di Bekasi maupun di pusat atau di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Bantuan yang diberikan seci adalah bukti nyata dari cinta kasih yang diberikan banyak orang melalui dana kecil lewat celengan cinta kasih. Semoga kekuatan besar dari dana kecil ini dapat membangkitkan niat lulus seseorang untuk bersumbangsi menolong sesama yang membutuhkan. Stephanie Simatupang, Tim Liputan, DAI TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!